Hari ini kita akan melakukan perawatan pada bonsai yaitu mengantisipasi jamur yang tumbuh pada batang bonsai Halo Sobat Bonsai ketemu lagi dengan saya di MM Bali Bonsai, channel yang membahas bonsai dan seputar tanaman Nah, di musim hujan seperti sekarang ini jamur cepat sekali ya tumbuh pada batang bonsai oleh karena itu kita harus segera melakukan perawatan jamur ini adalah jenis parasit di mana dia itu akan menghambat pertumbuhan daripada batang bonsai dan juga membuat batang tanpa kurang bersih jadi kita harus melakukan perawatannya Nah, jamur ini biasanya tumbuh ketika musim hujan ataupun batang bonsai lembab dan jarang terkena sinar matahari jadi jamur ini cepat sekali tumbuh di mana nanti jamur itu akan memakan atau mengisap nutrisi daripada pohon ini sehingga pertumbuhannya akan lambat Nah, oleh karena itu saya akan mengajak teman-teman melakukan bagaimana cara mengatasi jamur biar tidak tumbuh pada batang bonsai Nah, apabila sudah tumbuh jamur kita bisa melakukan pembersihan dengan cara disikat namun jika belum ada ataupun masih sedikit kita bisa menggunakan pungisida Nah, pungisida yang saya gunakan adalah gitan ya gitan sebenarnya ada juga merek lain yang penting yaitu sifatnya pungisida Nah, ini untuk semua tenis tanaman dan juga bisa diaplikasikan ke bonsai kita ya cara penggunaannya pun sangat simpel dan mudah jadi setiap orang bisa menggunakan ini ya caranya yaitu kita larutkan ditan ini ditan ini berupa bubuk ya berupa bubuk berwarna kuning nanti kita larutkan dengan air secukupnya ya tergantung daripada besar bonsai kita nah, setelah tercampur kita oleskan nah, seperti ini teman-teman setelah tercampur ya saya hanya sedikit karena pohonnya kecil tercampur seperti ini kita bisa langsung oleskan seperti ini ya nah, disini saya menggunakan sikat ya sikat bekas dan teman-teman juga bisa menggunakan puas ya tergantung yang mana lebih mudah dan kita pakai alat seadanya nah, ini sudah mulai tumbuh jamur jadi akan mengganggu ya jadi kita antisipasi atau hilangkan dengan titan ya dengan pungisida sebenarnya merahnya pun bebas yang penting yaitu pungisida nah, jenis pungisida ini adalah anti jamur ya yang bisa meminimalis atau menetralisir pertumbuhan jamur pada tanaman pungisida ini juga sering dipakai oleh para petani ya jadi, para petani biasanya juga menggunakan ini untuk menghindari jamur ya karena di musim hujan seperti ini jamur cepat sekali ya tertumbuh dan juga bisa mengganggu daripada perkembangan bonsai kita kita lakukan ini ke semua batang, cabang, bahkan daun juga terkena tidak masalah ya teman-teman kalau menggunakan semprotan itu lebih efektif untuk daun tapi kalau menggunakan sikat ini ke daunnya itu agak susah ya jadi kita olesi di batangnya saja ya oke teman-teman memiliki bonsai yang daunnya sudah cukup rapat pasti jamur akan cepat tumbuh di batangnya oleh karena itu kita harus kita harus rutin melakukan perawatan dengan fungisida untuk menghindari jamur ini tumbuh dan berkembang biak ini sangat simpel teman-teman gampang sekali ya nah ini bonsai delima batu yang beberapa waktu lalu saya ubah gayanya ya awalnya tidak seperti ini ya awalnya ini condongnya ini panjang dan saya ubah biar agak lebih pendek ya mengikuti geraknya oke nah kurang lebih seperti ini teman-teman caranya mengatasi jamur yang tumbuh pada batang bonsai setelah ini biarkan ini kering dulu jangan terkena air ataupun jangan disiram dulu biar agak kering setelah itu bisa disiram dan lakukan ini secara berkala nanti beberapa bulan dia itu akan hilang ya warnanya tenang saja ini bukan cek nanti dia akan hilang dengan sendirinya dan dijamin batang bonsai teman-teman akan kelihatan bersih terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini dan jangan lupa dukungannya ya sampai jumpa di video-video selanjutnya salam satu obi salam bonsai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati